Sementara itu Kejaksaan Agung diminta untuk memperjelas status pengusutan uang Rp. 925 miliar, juga emas seberat 51 kilogram yang ditemukan di rumah Zarov Surikar. Salah satunya langkah konkret yang bisa dilakukan Kejaksaan Agung adalah menawarkan Zarov Surikar menjadi justice kolaborator. Asal usul uang Rp. 925 miliar, dan emas seberat 51 kilogram yang ditemukan di rumah Zarov Surikar masih menjadi misteri. Menurut Kejaksaan Agung, aset yang bila ditotal mencapai Rp. 1 triliun lebih itu kini dititipkan ke bank. Namun bagaimana upaya penyidik menelusuri asal-muasal uang dan emas itu Kejaksaan Agung menyatakan masih berproses. Penyidikan ini adalah tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan dengan itu membuat terang satu tindak pidana atau peristiwa pidana. Nah tentu dalam kaitan ini maka penyidik akan terus melakukan perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan itu. Nah bukan hanya pihak yang disipukan tadi, siapa saja yang oleh penyidik dianggap bahwa ini bisa membuka tabirnya, bisa membuka, membuat terang peristiwa ini seterang-terangnya saya kira akan dipanggil. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai terbongkarnya mafia peradilan khususnya di Mahkamah Agung bakal tuntas hanya bisa terjadi jika Zaroff membuka mulut dan kooperatif tentang asal-usul uang Rp. 925 miliar dan emas seberat 51 kilogram. Yudi menduga ada banyak pihak yang terlibat dari uang dan emas yang ditemukan di rumah Zaroff Rikard. Ya menurut saya yang paling clear itu bagaimana nih uang ini mau diapain karena kan kita belum punya undang-undang perampasan aset sehingga ini harus jelas nih minimal teman-teman di Kejaksana harus mempunyai dua atau tiga perkara ya yang akan menjadi dasar untuk terkait dengan uang-uang dan emas-emas tersebut kalau tidak ini akan lepas. Itu yang saya katakan tadi Mas, mengusut tuntas kasus di peradilan itu sangat-sangat sulit gitu ya karena selain mereka pasang badan, kesulitan dari orang-orang yang menurut saya jahat ya kalau orang baik di MA pasti ada. Untuk memastikan apakah ada aset lain yang masih disembunyikan Zaroff Rikard penyidik Kejaksana Agung kemarin kembali menggeledah rumah pensiunan MA itu. Penggeledahan tak berlangsung lama karena istri Zaroff ternyata sedang tidak ada di rumah. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi